Pemirsa polisi hingga kini masih mendalami kasus pembunuhan sadis yang dilakukan seorang ayah terhadap istri dan ketiga anaknya. Polisi juga tengah mendalami dugaan pelaku membunuh keluarganya karena pengaruh ilmu hitam. Enam orang saksi, diantaranya tetangga Hasan Fadli, suami yang tega membunuh ketiga buah hati dan istrinya, hingga kini masih menjalani pemeriksaan. Hasil olah TKP di Kem Divisi 3 Sahara PT Sungai Rangit, temat tinggal Hasan Fadli, banyak menemukan fakta-fakta baru. Di antaranya dugaan pelaku dibantu orang lain saat pembunuhan terjadi. Sebab saat keempat korban dievakuasi polisi, tinasa keempatnya dalam keadaan rapi di atas kasur. Polisi juga tengah mendalami dugaan pelaku menganut aliran hitam atas temuan sejumlah buku gaib serta sebilah keris. Akibat perbuatannya Hasan terancam pasal berlapis, yakni pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Pangkalan Bun Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakuan melaporkan. Terima kasih telah menonton!